memasuki acara yang kita tunggu-tunggu yaitu pengajian dan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Arismadani, SPDI. Beliau merupakan guru ismuba di SMA Muhammadiyah V Yogyakarta dari tahun 1979 sampai 2016. Di samping itu, saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua PDM Kota Yogyakarta. Untuk itu, kepada yang terhormat Ustadz Haji Arismadani, SPDI, kami persilahkan. Wabifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat, wabitawfiqihi tatahakakul maqqasidu wal ghaya. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa manwala. Yang terhormat, Ibu Kepala SMA Muhammadiyah V Yogyakarta, Ibu Titin Yulianti Prawesti, SPD-MPD, Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru serta karyawan, Yang kami hormati Bapak dan Ibu Komite SMA Muhammadiyah V Yogyakarta, Yang kami hormati Bapak dan Ibu orangtua atau wali kelas 10, 11, dan 12, Dan yang kami sayangi, kami cintai, kami banggakan seluruh siswa, Kelas 10, 11, dan 12, Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Karanganyar, banyak labu dan semangka, Apa kabar Bapak, Ibu, dan para siswa? Alhamdulillah, pada pagi hari ini, Pagi menjelang siang ini, Kita dapat bertemu, Meskipun melalui virtual, secara virtual, Secara online, Tapi tidak mengurangi semangat Bapak, Ibu, dan para siswa Dalam mengikuti seluruh kegiatan, Wabil khusus kepada para siswa yang kami cintai dan kami banggakan, Meskipun kegiatan-kegiatan melalui virtual, Kalau secara, atau secara online, Dipersilakan untuk bisa mengikuti kegiatan ini Dengan serius, dengan sebaik-baiknya. Apa boleh buat? Karena keadaan, situasi, dan kondisi Belum memungkinkan kita untuk bertatap muka. Dan mari kita optimalkan teknologi informasi Melalui kegiatan-kegiatan secara online ini Tidak mengurangi semangat para siswa Di dalam belajar, Di dalam mengikuti kegiatan, Di dalam membesarkan, Belajar, mencari ilmu, Menambah wawasan, Menambah pengetahuan Di SMA Muhammadiyah V tercinta ini. Para Bapak dan Ibu, Sudah sekalian, Yang kami hormati, Pada kesempatan siang hari ini, Kami akan menyampaikan Ya sedikit pengajian Agar saling mengingatkan Kita semuanya. Saya awali dengan Mari bersama-sama Kita memperbanyak syukur Memperbanyak Berterima kasih Bersyukur kepada Allah SWT Berterima kasih Kepada Allah SWT Berterima kasih Kepada Orang tua Berterima kasih Kepada Bapak dan Ibu guru Berterima kasih Kepada siapapun Yang Berjasa kepada kita Dan kita semuanya Bersyukur Kepada Allah SWT Di dalam surah Ar-Rahman Allah SWT Berfirman Dan firmannya itu Diulang sampai 31 kali A'udhu billahi minas syaitanirajim Fabi'ayyi Ala'i rabbikuma Tukadhiban Maka Nikmat Tuhanmu Yang manakah Yang kamu dustakan Sebuah pertanyaan Kepada kita semuanya Adakah Nikmat-nikmat Allah SWT Yang telah dicurahkan Yang telah dicurahkan Diberikan kepada kita ini Tidak kita syukuri Kita dustakan Saya kira kalau dihitung Pasti ada Misalnya ada Sejuta nikmat Sekian persen Nikmat-nikmat itu Tidak kita syukuri Tidak terkecuali Bisa guru Bisa karyawan Bisa orang tua Bisa siswa Kita semuanya Pasti Kita pernah Mengingkari Mendustai Tidak mensyukuri Nikmat-nikmat Allah SWT itu Padahal Kalau kita Mensyukuri Nikmat dari Allah Justru Allah SWT Akan menambah Nikmat-nikmat itu Kepada kita Di dalam surah Ibrahim Ayat 7 Allah SWT Berfirman A'udzubillahiminasyaitonirrojim La'in sakartum La'azidannakum Wa'la'in kafartum Inna Azabi La'sadid Sungguh Jika kamu bersyukur Pasti Aku akan tambah Nikmat Kepadamu Dan sungguh Jika kamu kufur Jika kamu Tidak mau bersyukur Jika kamu Mengingkari Nikmat Allah Jika kamu Mendustakan Ayat Allah Sungguh Seksaku Amat Berat Ada janji Ada ancaman Allah berjanji Bagi yang bersyukur Akan ditambah Nikmatnya Ada ancaman Allah mengancam Kalau tidak mau bersyukur Akan diberi siksa Yang amat berat La'zadid Sungguh Amat berat Itu Ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Orang-orang yang mau bersyukur Oleh karena itu Kita semuanya Baik secara Kelembagaan Secara Organisasi SMA Mawadiyah 5 Yogyakarta Maupun secara Pribadi-pribadi Di dalam Keluarga kita Dan Pribadi kita Masing-masing Mari Kita Tambah Kita Tingkatkan Sukur Kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam Surah Ibrahim Yang lain Allah juga Menjelaskan Bismillah A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Tidakkah engkau perhatikan Orang-orang Yang menukar Ni'mat Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Dengan Kekufuran Maka Kaum Golongan Orang-orang Yang seperti itu Akan Menempati Lembah Kehinaan Daral bawar Lembah Kehinaan Itu apa Jahan nama Yas launaha Wabi sal koror Yaitu Neraka jahannam Sebagai tempat Kembalinya Dan Neraka jahannam itu Seburuk-buruk Tempat Kediaman Tempat Kembali Ini Menguatkan Dan Mendorong Kepada kita Semuanya Untuk Memperbanyak Syukur kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita Jangan Mensikapi Pandemi ini Dengan berkeluh Kesah Tadi Bu Kepala sudah Menyampaikan Kita Tetap Optimis Menghadapi Pandemi ini Dengan Sikap Syukur Dan Bersabar Allah Pasti punya Rencana lain Untuk kita Semuanya Oleh karena itu Kita Terima Kalau ini Dikatakan Musibah Kita Terima Musibah Ini Dengan Penuh Kesabaran Ditambah Dengan Rasa Syukur Bahwa Kita Masih Exist SMA Muhammad Y5 Tetap Hebat Para Siswanya Tetap Maju Bapak Ibu Guru Dan Karyawannya Progresif Berkemajuan Masya Allah Ini Semua Potensi Besar SMA Muhammad Y5 Kedepan Akan Menjadi Lebih Baik Para Bapak Dan Ibu Saudara Sekalian Para Siswa Hadirin Yang Gemuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kedua Saya Membacakan Ayat Sebagai Bahan Renungan Kita Yaitu Surah Al-Khasr Ayat 18 A'udhu Billahi Minas Sayyidun Rajim Ya Ayuhal Lathina Amanu Takullah Wal Tanzur Nafsum Ma Qoddamat Ligod Wat Takullah In Allah Khobirun Bima Ta'amal Sudak Allah Azim Tuhai Orang-orang Yang Beriman Bertakwalah Kamu Kepada Allah Dan Hendaklah Tiap Diri Memperhatikan Apa Yang Telah Dikerjakan Untuk Hari Esok Dan Bertakwalah Kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha Waspada Terhadap Apa Yang Kamu Kerjakan Ini Para Hadirin Surah Al-Hasr Ayat 18 Ayat Ini Sering Kita Pakai Sering Kita Baca Bahkan Karena Seringnya Kita Hafal Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memanggil Orang-orang Yang Beriman Untuk Melakukan Dua Hal Ada Dua Perintah Pada Ayat Ini Pertama Adalah Bertakwa Yang Kedua Adalah Membuat Planning Membuat Rencana Kedepan Bagian Pertama Allah Perintahkan Ya Yuhalladzina Amanut Takullah Orang-orang yang Beriman Bertakwalah Kepada Allah Orang Sudah Beriman Kok Disuruh Bertakwa Itu Artinya Apa Itu Artinya Supaya Imannya Diperkuat Imannya Ditambah Imannya Dikokohkan Cara Mengokohkannya Adalah Dengan Menambah Ketakwaannya Menambah Ketaatannya Kepada Allah Subhanahu Para siswa Ini Di masa Pandemi Solatnya Dipantau Meskipun Mungkin Memantau Dia maksimal Tapi para siswa Saya harapkan Solatnya Tetap Dikerjakan Dengan Baik Tanpa Harus Diingatkan Sudah Sadar Solat Lima Waktu Kalau Subuh Bangunnya Jangan Siang Siang Nanti Rizkinya Hilang Rizkinya Ilmu Menjadi Hilang Rizkinya Yang Berupa Uang Yang Berupa Makanan Sandang Pangan Dan Papan Bisa Berkurang Kalau Kita Bangunnya Siang Oleh Karena Itu Jadikan Masa Pandemi Ini Karena Di rumah Terus Bisa Lebih Maksimal Di Dalam Beribadah Mohon Kepada Bapak Ibu Orang Tua Juga Terus Mengingatkan Kepada Putra Putri Tercintanya Itu Yang Dicintai Yang Paling Disayangi Putra Putrinya Itu Yang Cantik Cantik Yang Ganteng Ganteng Itu Dengan Penuh Kelembutan Kebijaksanaan Putra Putrinya Pasti Akan Nurut Harapannya Nanti Putra Putri Bapak Ibu Jadi Putra Putri Yang Solih Dan Solihah Putra Putri Yang Akan Menjadi Kadir Umat Kadir Muhammadiyah Kadir Bangsa Yang Nantinya Akan Berbakti Kepada Orang Tua Bermanfaat Untuk Agama Nusa Dan Bangsa Jadi Perintah Pertama Adalah Kepada Kita Semuanya Memperbanyak Syukur Maaf Mendingkatkan Takwa Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kedua Allah Perintahkan Supaya Membuat Planning Membuat Rencana Di dalam Ayahnya Disebutkan Wel Tanzur Nafsuma Koddamat Ligod Dandalah Tiap Diri Memperhatikan Apa Yang telah Dikerjakan Untuk Hari Esok Hari Esok Kalau dalam Tafsirnya Disitu Jadi Maksud Adalah Kehidupan Kita Di akhirat Esok Di akhirat Dipersiapkan Dalam Penjelasannya Untuk Akhirat Yang Masih Lama Masih Lama Terjadi Itu Dipersiapkan Apalagi Yang Dekat Apalagi Yang Hidup Di Dunia Esok Setelah Lulus SMA Momadia 5 Mau Apa Mau Menjadi Seorang Mahasiswa Yang Meneruskan Kuliah Atau Bekerja Atau Berwira Usaha Atau Apa Dipersiapkan Dari Sekarang Harapannya Para siswa Bisa Meneruskan Melanjutkan Kejejang Yang Lebih Tinggi Nah Itu Kita Punya Banyak Universitas Yang Megah Dan Maju Di Diy Ini Di Daira Yogyakarta Ini Kita Punya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Universitas Ahmad Dahlan Universitas Aisyah Masya Allah Tiga Universitas Pilih Muhammadiyah Ini Maju Dan Bagus Terakreditasi Baik A Nah Oleh karena itu Ini Kesempatan Atau Mungkin Punya Alternatif Lain Di Sekolah Negeri Di Universitas Negeri Atau Dimanapun Yang Jelas Terus Punya Planning Melanjutkan Atau Planning Yang Lain Yang Arahnya Adalah Ke Arah Yang Lebih Baik Dalam Hadis Maaf Ya Dalam Hadis Biwayat Al-Hakim Rasulullah S.A.W. Bersabda Bismillahirrahmanirrahim Mangkana Mangkana Yawmuhu Khairan Min Amsihi Fahwa Rabih Wa Mangkana Yawmuhu Mitla Amsihi Fahwa Maghbul Wa Mangkana Yawmuhu Saran Min Amsihi Fahwa Mal'un Barang Siapa Yang Hari Ini Tahun Ini Periode Ini Lebih Baik Dari Yang Sebelumnya Lebih Baik Dari Yang Kemarin Maka Dia Orang Yang Beruntung Dan Apabila Barang Siapa Hari Ini Tahun Ini Periode Ini Sama Saja Dengan Yang Kemarin Maka Dikatakan Fahwa Maghbul Maka Dia Orang Yang Tertipu Fahwa Maghbul Fahwa Khosir Orang Yang Tertipu Orang Yang Rugi Apalagi Yang Hari Ini Lebih Buruk Dari Yang Kemarin Mankana Yawmuhu Saran Min Amsihi Fahwa Mal'un Kalau Lebih Buruk Hari Ini Dengan Yang Kemarin Maka Dikatakan Fahwa Mal'un Dia Orang Yang Tertutuk Orang Yang Terlaknat Na'udhu Billahi Mindali Today Must Be Better Than Yesterday And Tomorrow Must Be Better Than Today Besok Harus Harus Lebih Baik Daripada Hari ini. Semboyan kita, semboyan Bapak Ibu, semboyan orang tua, semboyan para siswa, semboyan SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Esok lebih baik dari hari ini sesuai dengan makna hadis riwayat Al-Hakim yang tadi sudah saya bacakan. Dengan semangat itu, karena ini kebetulan akan memasuki tahun baru hijriah. Ini pengajiannya juga pengajian tahun baru hijriah. Esok pagi itu masuk tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah. Jadi ada semangat hijrah, semangat perubahan ke arah yang lebih baik. Semangat kita semuanya untuk lebih baik, lebih tertata, lebih manfaat, lebih masalahat, dan lain sebagainya. Baik secara pribadi maupun secara kelembagaan di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta Tercinta. Para Bapak dan Ibu, saudara sekalian, yang kami hormati. Kemudian, apa yang perlu kita tingkatkan kalau kita ingin lebih baik? Nah, ada dua hal yang minimal yang harus kita tingkatkan. Yang pertama adalah ilmu. Tentunya yang kedua adalah amal. Amal kita. Yang pertama ilmunya. Tadi sudah dibacakan. Surah Al-Mujadilah, ayat 11. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu diantara karena kamu beberapa derajat. Ini janji. Janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang beriman dan berilmu. Allah mengangkatnya itu bukan hanya setingkat dua tingkat, tapi beberapa tingkat, beberapa derajat. Karena iman dan ilmunya. Oleh karena itu, para siswa yang baru belajar, terus belajar dengan maksimal. Sumber belajar bisa kita cari di mana-mana. Tidak harus dari sekolah. Kita bisa mencari di internet. Melalui Google dan lain-lain sebagainya. Kita bisa bertanya. Kita bisa mendapatkan dari arah yang lain. Terus belajar. Kita lakukan. Bahkan dalam ungkapannya, Imam Shafi'i menyampaikan, Dia menyampaikan Imam Shafi'i. Orang yang sangat tinggi ilmunya. Beliau menguasai ilmu Qur'an, ulumul Qur'an bersama ulumul hadith, hafal Qur'an, hafal ratusan ribu hadith. Bersama ilmu-ilmu yang melengkapi dan menyertainya. Masya Allah. Beliau hafal Qur'an di umur enam tahun. Imam Shafi'i. Begitu banyak ilmu dan pengalaman yang beliau miliki yang mengatakan ini. Waman arodah dunia. Barang siapa mengendaki dunia, ingin meraih dunia, fa'alaihi bil'ilmi. Maka dia akan meraihnya dengan ilmu. Ingin dapat dunia, meraih dunia, mendapatkan uang banyak misalnya, mendapatkan bangkat, mendapatkan kedudukan yang tinggi. Raihlah dengan ilmu. Jangan dikira. Mark Zulberg itu ya, yang punya WA itu. Masya Allah. Dia itu belajar terus. Orang-orang terkaya di dunia ini pun, mereka nggak pernah berhenti belajar. Para pemuka-pemuka negara, pemimpin-pemimpin negara, di dunia ini, saya pernah mendapatkan informasi namanya Hendrik Kissinger. Hendrik Kissinger itu adalah Menteri Luar Negi Amerika Serikat. Kira-kira 20 tahun yang lalu. Dia itu tiap hari membaca satu buku. Satu buku dia baca. Coba dibayangkan. Betapa dia sudah pintar, ahli hubungan internasional, masih terus belajar. Nah kita, para siswa yang masih SMA, tentu harus lebih lagi menambah ilmunya, menambah pengetahuannya, menambah wawasannya, agar lebih hebat, lebih maksimal, lebih cerdas, lebih pintar, dan seterusnya. Begitu pula, bahwa, dan barang siapa mengendaki akhirat, kalau mengendaki hidup di akhirat, mendapatkan kebahagiaan di akhirat, juga diraih dengan ilmu. Ilmu tentang akhirat, ilmu agama dikuasai, dan diamalkan, agar mendapatkan kebahagiaan di akhirat. itu juga diraih dengan ilmu. Dan barang siapa mengendaki keduanya, mengendaki dunia dan akhirat, dunia dan akhirat ingin diraih. Maka dia juga meraihnya dengan ilmu. Di SMA Muhammadiyah V, para siswa, diajarkan ilmu-ilmu umum, dan ilmu-ilmu agama. Saya kira itu, bekal yang sangat penting. Yang nanti bisa dikembangkan sendiri, setelah lulus. Melalui Bapak Ibu yang tekun, Bapak Ibu yang semangat, Bapak Ibu yang sabar, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu orang tua, yang tekun dan sabar, kita belajar dari mereka. Para siswa belajar dari mereka. Mendapatkan ilmu dunia, dan ilmu akhirat. Dipersiapkan dari sekarang. Meraih kedua-duanya, meraih dunia dan akhirat, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, adalah dengan ilmu. Oleh karena itu, ini saya ulang-ulang. Saya menyemangati diri saya sendiri, dan kita semuanya, mari bersama-sama, kita menambah, meningkatkan ilmu kita. Yang kedua, yang terakhir, yang perlu kita tingkatkan adalah, amal kita. Apa gunanya ilmu? Kalau tidak diamalkan. Ilmu amaliyah, dan amal ilmiah. Itu semboyan kita. Ilmu amaliyah. Itu artinya, ilmu yang kita miliki itu kemudian, kita amalkan. Ilmu yang diamalkan, itu akan semakin kuat melekat di dalam benak kita. Karena ilmu itu, menjadi amal kita. Yang harus kita pelajari itu, ilmu yang berkaitan dengan syariat. Itu harus kita pelajari dengan baik. Ilmu caranya sholat. Harus dipahami. Ditingkatkan. Mengerti artinya. Cara ruku yang benar, seperti ini. Cara sujud yang benar, seperti ini. Doanya seperti ini. Itu kita pelajari terus. Kemudian kita amalkan. Kita laksanakan. Ini yang penting. Mengamalkan ilmu tersebut. Ilmu amaliyah. Tapi juga adalah amal ilmiah. Amal. Perbuatan. Yang kita lakukan itu ilmiah. Berlandaskan ilmu. Para siswa sholat. Itu ada ilmunya. Gak bisa kita asal-asalan. Takbir asal-asalan. Takbir itu kan. Kedua tangan diangkat. Sejajar dengan telinga. Kemudian. Ditaruh. Kedua tangannya di atas. Dada. Seperti itu. Cara bertakbirnya. Ada ilmunya. Dipelajari. Nanti tanya sama. Pak Falah. U.S.T. Khasana. Setia Ningse. Bapak. Bapak yang lain. Tentang. Bagaimana. Cara sholat yang benar. Ilmu-ilmu agama. Yang telah diajarkan. Itu kemudian. Kita amalkan. Yang paling akhir. Bapak-Ibu sekalian. Saya akan bacakan hadis. Yang dirupakan oleh Atta Bruni. Bismillahirrahmanirrahim. Salahun. Salahun. Muhlikatun. Tiga hal yang mencelakakan. Tiga hal yang mencelakakan. Yang menyengsarakan. Yang merusak. Apa itu? Yang pertama adalah. Suhun muta'un. Yang pertama adalah. Sifat kikir. Yang diperturutkan. Jadi kita. Menjadi hamba-hamba Allah. Yang jud. Yang pemurah. Dermawan. Secara pribadi. Seperti itu. Juga. Secara kelembagaan. Mumah juga harus. Menjadi lembaga yang murah. Maksudnya murah itu. Yang suka memberi. Memberi kepada lingkungannya. Dan seterusnya. Bukan. Yang pelit. Yang bakhil. Itu akan menghancurkan. Ini akan menghancurkan dan merusak. Serta menyengsarakan. Yang kedua adalah. Wahawan muta'ba'un. Hawa nafsu. Yang selalu diikuti. Di para siswa. Kalau punya keinginan. Harus wajar-wajar. Jangan keleke keinginan-keinginan. Yang berlebihan. Yang mungkin orang tua tidak mampu memenuhi. Misalnya sudah punya HP bagus. Masih minta HP. Yang lebih tinggi lagi. Speknya. Masih kurang. Padahal yang itu sudah cukup. Enggak usah seperti itu. Jadi. Dunia ini. Dunia ini dari kata. Danaya denu. Dunia. Artinya dekat. Yang dekat. Dekat. Yang menarik. Yang dekat. Itu adalah dunia. Ini jangan diperturutkan. Tapi. Kalau kita ingin meraih. Ilmu yang banyak. Sekolah yang lebih tinggi. Itu diperturutkan. Jadi kita. Bisa melakukan itu. Tapi yang berkaitan dengan. Hawa nafsu. Jangan diikuti. Jangan diperturutkan. Ini akan merusak. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga. Adalah. Yaitu. Ta'ajub. Heran pada. Diri sendiri. Ini yang bisa merusak amal kita. Jadi. Dalam beramal itu. Yang merusak itu kan ada. Yang namanya riak. Riak itu mempertontonkan. Amal. Yang kedua. Sum'ah. Sum'ah itu. Memperdengarkan amal. Jadi waktu beramal. Dia sendirian. Dia tidak menampakkan. Tapi di waktu lain. Dia ceritakan. Misalnya dia pernah. Infak. Banyak. Diceritakan. Itu namanya. Sum'ah. Pernah. 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 Orang itu. Tidak riak. Tapi sum'ah. Karena waktu. Awal waktu beramal itu. Dia. Sembunyi-sembunyi. Orang lain gak tahu. Bagus. Tapi lain waktu. Dia ceritakan. Nah itu menjadi. Amalnya. Menjadi hilang. Karena. Niatnya. Karena Allah. Niatnya untuk dipuji. Oleh orang lain. Nah. Kalau riak. Dan sum'ah itu. Bisa kelihatan. Ada yang gak kelihatan. Yang namanya. Ta'ajub pada diri sendiri. Ijabul Maribinafsi. Merasa dirinya. Paling. Soleh. Di seluruh. Sekolah ini yang paling tahu. Ilmu agama saya. Sekolah ini yang paling. Tahu ilmu Aitinya saya. Ini dia mengakumi diri sendiri. Ini juga akan merusak. Bisa berkaitan dengan ilmu. Bisa berkaitan dengan harta. Bisa berkaitan dengan. Ketampanan. Kecantikan. Bisa berkaitan dengan. Amal-amal yang lain. Yaitu yang menyebabkan. Menghancurkan. Nah itulah. Yang harus kita. Hindari. Saya kira. Itu yang. Dapat. Kami sampaikan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kita semuanya. Bisa. Terus. Memperbaiki diri. Baik secara pribadi. Maupun secara kelembagaan. Mudah-mudahan. SMA Muhammadiyah 5. Menjadi salah satu SMA terbaik. Di Yogyakarta. Para Bapak dan Ibu yang. Kami hormatis. Dan para siswa. Yang dimuliakan Allah. Saya kira. Itu yang dapat kami sampaikan. Pergilama. Membawa kurma. Semoga. Muma. Tetap. Berjaya. Benda. Dan yakin. Kita bahsia. Right dan di Hanyang. Kita yang. Kita bahas. Kita bak bessai. Kita. Kapan. Tuku Uyah Bilahi Taufiq Wal Hidayah Santen Kambel Sawit Nyuhun Pangapunten Nyuhun Pamit Kolopo Sawit Dikum Nyuhun Pamit Assalamualaikum Bilahi Taufiq Wal Hidayah Banyak kilat dan kurang menimaaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih atas Tausiahnya Bapak Arisma Dhani Selanjutnya yaitu Sesi Tanya Jawab Kami persilahkan Bagi Bapak, Ibu, Guru Karyawan, Wali Murid Serta tamu undangan Dan teman-teman Jika ada pertanyaan Yang ingin disampaikan Pertanyaan bisa Diketik di chat zoomnya Atau Open mic langsung Kami persilahkan Ikan sepat, ikan gabus Apa Bapak, Ibu Lebih cepat Lebih bagus Ikan sepat, ikan lili Silahkan Silahkan Ayo cepat Jangan bertele-tele Tidak ada ini Tidak ada pertanyaan Monggo Bapak Arisma Dhani Bisa memimpin Untuk doa bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terus pun jika Baikun Pak Ares Alhamdulillah Amin Ini bisa Alhamdulillah Suantanipun Badan kesupan Alhamdulillah Ini kelawatan Perbustakaan Terima kasih Assalamualaikum Pak Ares Surat ayat yang disampaikan Pak Ares tadi Yang tentang Pertiapan untuk memasuki Tahun baru hijriah Itu Biasanya Kita melakukannya rutin Sehingga Sudah terbiasa gitu loh Mau meningkatkan itu Yang bagaimana Karena Pak Untuk bekal Apa Intinya kan Untuk bekal yang akan Kamu sampaikan di Tahun nanti kan Seperti itu Itu Biar kita Tidak jenuh Dan tidak rutinitas Itu Terus menjajar Ini pun Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ya Mata Nuhun Langsung dijawab ini Pak Ya Munggu Pak Mbak MC Langsung dijawab ya Ya Mata Nuhun Baca Dota Neraja Siti Zakiah Yang kami hormati Ya Bapak Ibu Jadi Alhamdulillah SMA Muma SMA Muma D5 Sudah Rutin ya Melakukan Persiapan-persiapan Untuk Tahun depan Untuk Tahun ajaran Yang akan datang Mungkin juga untuk Lima tahun mendatang Atau punya Apa namanya Persiapan Sampai 10 tahun Kedepan Dia ada Ada Planning-planning Jangka Dekat Jangka menengah Maupun jangka jauh Alhamdulillah Nah tadi Tadi yang disampaikan Wajah Siti Zakiah Tadi Bagaimana supaya Tidak jenuh Jadi Ya ini Anu Apa namanya Inovasi Inovasi Yang Harus dilakukan Jadi karena Ini Jamannya IT Jamannya IT Saya kira Inovasi Yang berkaitan Dengan IT Itu Yang Menjadi Fokus Kita Bagaimana Muma Membranding Diri Dengan Persiapan Dan Bentuk-bentuk Yang Bagus Melalui IT-nya Si Muma Sudah punya Tenaga IT yang Bagus Ini Kalau Perlu Entrepreneur Nya Juga Ditingkatkan Kalau Perlu Saya Usul Mengundang Ketua MEK PWM Ketua Majelis Ekonomi Dan Kewirausahaan Pembina Wilayah Mohamad Jaya Dari Istimewa Yogyakarta Namanya Dr. Mohamad Ridwan Mungkin bisa Dicatat Ini Dr. Mohamad Ridwan Nanti Bisa Bertanya Ke beliau Atau beliau Disuruh Ngisi Ngisi Tentang Entrepreneur Untuk S. Mohamad Yalima Karena Dia Sudah Terbukti Sebagai Ketua MEK Melakukan Entrepreneurship Di Lingkungan Mohamad Yalima Yogyakarta Nah itu Nanti Kita Bertanya Kepada Beliau Bagaimana Membranding Muma Melalui IT Dan Kewirausahaannya Kedepan Itu Inovasi Yang harus Dilakukan Nah Kemudian Ada Kaitanya Dengan Tadi Yang Apa Namanya Di Tujuan Yang Muma itu Kan ada Berakhlakul Karima Ini Saya kira Juga Bagaimana Ini Ditingkatkan Melalui Apa Namanya Kunjungan Kunjungan Ke Pondopesantren Atau Belajar Dengan Para Ustadz Supaya Mereka Hadir Ke Taklim Taklim Lebih Menyemangati Nah Itu Dan Seterusnya Nanti Dirumuskan Branding Branding Sama Umat Yalimah Jakarta Terutama Yang berkaitan Dengan IT Jadi Sejak Dulu IT Bahkan Kemarin Beberapa Tahun Yang Lalu Itu Yang Lain Belum Menggunakan Rapot Secara IT Lima Sudah Belajar Dari Lima Dalam Membuatan Rapot IT Buku Gambar Nah Sekarang Kita Kekan Lagi IT Saya Kekan Lagi 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 Gambar Gambar Terima Terima Kasih Kepada Bapak Aris Yang Sudah Menjawab Pertanyaan Dari Bisakya Tadi Para Hadirin Ibu Guru Wali Siswa Kelas 10 11 12 Ada Yang Ingin Ditanyakan Bisa Langsung Cet Di Zoom Jika Tidak Bisa Menyalakan Mikrofonnya Tidak Apa-apa Jika Tidak Ada Pertanyaan Lagi Untuk Mempersingkat Waktu Sesi Tanya Jawab Sudah Berakhir Monggo Kepada Bapak Arisma Dhani Bisa Memimpin Untuk Doa Bersama Sekali Lagi Monggo Kepada Bapak Arisma Dhani Bisa Memimpin Untuk Perdoa Bersama Suaranya Oh Ihlam Mudah-mudahan SMA Muhammad D5 Yogyakarta Seluruh Guru Dan Karyawan Serta Para Siswa Semuanya Tetap Istiqomah Di Dalam Islam Menjadi Orang-orang Yang Soleh Dan Solehah Putera-putrinya Berhasil Dalam Menempuh Studi Mereka Berhasil Mencapai Cita-citanya SMA Model 5 Menjadi SMA Yang Maju Bermanfaat Menjadi Terkemuka Di Kota Yogyakarta A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan Naimeen Hamdan Shakirin Hamdan Yivafi Ni'amahu Wa Yutafi Yumazidah Ya Rabbana Laka Alhamdu Kama Yan Baghi Lijal Wa Jikal Karimi Wa Adhim Sultan Allah Salli Wa Sallim Wa Barik Allahumma Inna Nas'aluka Bi Anna Nas'hadu Annaka Antallah La Ilaha Ila Antal Ahad Sumat Alladhi Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakullahu Kufan Had Rabbana Zulamna Anfusana Wa Illam Taghfir Lana Wa Tarhamna Lanakunanna Minal Khosirin Allahumma Arinal Hakkuh Hakkuh Warzuknat Tiba'ah Wa Arinal Batila Batila Warzuknat Sinabah Rabbana Awzi'na Annaskuro Ni'mataka Allati Annamta Alayna Wa Ala Walidina Wa Annamala Solihan Dar Wa Aslih Lana Dhurriyatana Inna Tubna Ilaika Wa Inna Minal Muslimin Allahumma Arinal Hakkuh Hakkuh Warzuknat Tiba'ah Warinal Batila Batila Warzuknat Sinabah Allahumma Aslih Lana Dinin Alladhi Wa Ismatu Umurina Wa Aslih Lana Dunyana Allati Fihah Ma'asuna Wa Aslih Lana Akhir Tan Allati Fihah Ma'aduna Wa Ja'alil Hayata Ziyadatan Lana Fih Kul Hayr Wa Ja'alil Mawta Rahatan Lana Min Kul Sah Allahumma Inna Nas'aluka Salamatan Fiddiin Wa Afiyatan Fil Jasad Wa Ziyadatan Fil Al-Illm Wa Barakat Fil Rizki Wa Tawbatan Qobl Al-Maut Wa Rahmatan Aind Al-Maut Wa Maghfiratan Ba'd Al-Maut Hawin Alayna Fih Sakarat Al-Maut Wa Najata Min Al-Nar Wa Al-Affwa Ind Al-Khisa Allahumma Inna Na'udhu Bika Min Al-Hamm Wa Al-Hazzani Wa Na'udhu Bika Min Al-Ajzi Allahumma Ftahlana Abwabal Khair Wa Abwabal Barakah Wa Abwabal Nirmah Wa Abwabal Rizki Wa Abwabal Quwah Wa Abwabal Sikha Wa Abwabal Salamah Birahmatika Ya Ar-Rahman Rahimin Allahumma La Tadda' Lana Zamban Ila Ghofartah Wa Lhamman Ila Farajtah Wa Lada' Dainan Ila Qodaytah Wa Hajatan Min Hawa'id Diniya Wal Akhirah Ila Qodaytaha Birahmatika Ya Ar-Rahman Rahimin Allahumma Inna Na'udhu Bika Min Al-Baros Wal Tunoon Wal Tudham Wa Korona Wa Min Say Al-Ascom Birahmatika Ya Ar-Rahman Rahimin Rabbana Anzilna SMA Muhammadiyah Lima Yogyakarta Munzalan Mubarokan Wa Anta Khairul Munzilin Rabbana Anzilna SMA Muhammadiyah Lima Yogyakarta Munzalan Mubarokan Wa Anta Khairul Munzilin Rabbana Anzilna SMA Muhammadiyah Lima Yogyakarta Munzalan Mubarokan Wa Anta Khairul Munzilin Allah Allah Inna Naudhika Min Sari Masonakna Wa Min Sari Kuli Di Sari La Hawla Wa La Kuwata Illa Billah Rabbana Atina Vid Dunya Hasana Wa Fil Akhirati Hasana Wa Kina Azaban Nar Rabbana Tak Bal Minna Inna Ka Anta Sami'ul Alim Wa Tub Alayna Inna Ka Anta Tawab Rahim Ya Muqallibal Kulub Sabbit Kulubana Ala Dini Subahana Rabbika Rabbil Aizzati Amma Yasifun Wassalamun Alam Rusalim Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung 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 Kepada yang terhormat Ustadz Haji Arismadani SPDI Kami mengucapkan terima kasih Atas tausiyah Dan doa yang telah diberikan Semoga materi yang telah diberikan Menjadi bermanfaat Bagi kita semua Serta doa yang dilantunkan Dikabulkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan mencatat Amal kebaikan Yang telah kita perbuat Bapak dan Ibu Buru Kayawan Wali Murid Dan para tamu undangan Serta teman-teman sekalian Sampailah kita pada Penghujung acara Di acara penutup Kali ini Akan ada door prize Bagi peserta pengajian Hari ini Yang akan disampaikan oleh Bapak Heru Minarto SPD Selaku ketua panitia pengajian Kepada beliau Kami persilahkan Untuk mengumumkan Praidor prize acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Orang tua Siswa Kepada beliau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Siswa SMA Muhammadin Jakarta Yang kami cintai Dan Bapak Ibu Buru Karyawan Yang kami berhormati Pada penghujung acara ini Kami sampaikan Door prize Pada pengajian Pagi hari ini Beberapa kriteria yang Ada pada Door prize kali ini Yang pertama adalah Siswa yang paling awal Mengisi persensi Yang kemudian Siswa yang on camera Atau menghubungi kamera Selama Pengajian berlangsung Yang ketiga Orang tua Yang on camera Atau menghidupkan kamera Selama acara Yang keempat adalah Orang tua siswa Yang paling awal Mengisi persensi Pada acara Pagi hari ini Baiklah Bapak Ibu Wali dan Siswa dan guru karyawan Semuanya Kami sampaikan Untuk kritik yang pertama Adalah Siswa yang paling awal Mengisi persensi Ini adalah atas nama Bapak Moh Persensi Siswa yaitu Mohamad Rafi Bintang Ananda Mohamad Rafi Bintang Pada kelas 10 IPS 2 Kami ulangi Ananda Mohamad Rafi Bintang Kelas 10 IPS 2 Fitri yang kedua Yaitu Siswa yang on camera Selama acara Selama acara berlangsung Jatuh pada Ananda Diska Aditya Firdaus Kelas 11 IPS 1 Kami ulangi Kami ulangi Ananda Diska Aditya Firdaus Kelas 11 IPS 1 Petri yang ketiga adalah Orang tua Atau Orang tua Siswa Yang Antusias Yaitu Menghirupan Kamera Selama acara Yaitu Atas nama Orang tua Dari Mas Rahmat Gusti Mas Rahmat Gusti Dan Mbak Luna Novitra Novitri Atas nama Di profilnya Adalah Naning Official Ini Atas namanya Naning Official Kemudian Kriteria Yang keempat Adalah Orang tua Wali Yang paling awal Mengisi Persensi Yaitu Pada Bapak Iwan Suryanto Kami ulangi Orang tua Siswa Yang paling awal Mengisi Persensi Adalah Bapak Iwan Suryanto Demikian Kami sampaikan Bagi Yang mendapatkan Dorpres Nanti Bisa Menghubungi Langsung Ke Wali Kelas Masing-masing Insya Allah Kami sampaikan Dorpres Berupa Pulsa Yaitu 50 Tiba Rupiah Terima kasih Atas perhatiannya Mudah-mudahan Pengajian Pagi hari ini Memberikan Makna yang Besar Memberikan Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan memberikan Dampak yang Besar Pada Kedupan Kita Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Heru Atas waktunya Semoga Dorpres Yang diberikan Bisa Bermanfaat Dan dapat Memacu Semangat Teman-teman Untuk selalu Rajin Menuntut Ilmu Acara Demi acara Telah kita Lalui Hingga Sampailah Kita Di penghujung Seluruh Rangkaian acara Hari ini Atas nama Panitia Penyelenggara Kami menyampaikan Terima kasih Sebesar-besarnya Atas partisipasi Atas partisipasi Bapak Dan Ibu Karyawan Wali Siswa SMA Muhammadiyah Lima Yogyakarta Dan Teman-teman Kelas 10 11 Dan 12 Yang telah Mengikuti Acara pengajian Hari ini Hingga selesai Demikian juga Tak lupa Kami mohon maaf Atas segala Kekurangan Dan kesalahan Kami Dalam Membawakan Acara Pada hari ini Semoga kita Dapat berjumpa Kembali Di lain kesempatan Mari kita Senantiasa Menjaga Protokol kesehatan Untuk mencegah Penularan Virus COVID-19 Salam sehat selalu Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bagi anda sekalian Dan orang tua Murid Dimohon Untuk menyalakan Kameranya Karena untuk Dokumentasi Saya mohon pamit dulu Bapak Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Kepada teman-teman sekalian Mohon kameranya Dihidupkan lagi Dihidupkan lagi Dihidupkan lagi Dihidupkan lagi Dihidupkan lagi Dihidupkan lagi Terima kasih Terima kasih teman-teman yang sudah menyalakan Dan juga teman-teman yang hadir Bisa langsung Bisa meninggalkan ruang Terima kasih 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 Terima kasih